Suaca sudah kembali serah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki Keseluma diberikan kepada orang-orang yang ada kasih Ya pemirsa Indonesia yang subur sempat dikenal sebagai negara agraris dan bersuah sembada beras Namun kini nyatai pemirsa bangsa kita harus bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan Ini terlebih kesejahteraan petani yang tidak pernah terangkan Dan pemirsa menyambut peringatan hari pangan sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober Kacamata Michael memotret nasi petani dan juga ketergantungan pangan Pemirsa berikut kacamata Michael Pemirsa tahukah Anda saat ini saya bukan berada di Karawang atau sentra penghasil beras lainnya Namun di Cakung Cilincing, Jakarta Utara di mana sawah seluas ini masih bisa kita temui Nah sayangnya kehidupan para petani disini jauh dari layaknya sebuah negeri agraria Dan kali ini saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana kehidupan para petani disini Dalam Kacamata Michael Di tengah himpitan hutan beton, areal sawah terhampar menunggu digarap para petani Mereka berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Tak terkecuali Wakidin Petani parubaya ini menggarap sekitar 2 hektare areal sawah Pekerjaan yang tak mudah karena Wakidin mengerjakan persiapan menanam padi ini seorang diri Kalau ngerjain itu Pak, saya itu kan 15 hari Pak, sendirian di 15 hari itu 15 hari dari mulai Mulai ngecek tuh, mulai ngecek Mengeburkan tanam Galeng, galeng, galeng tuh, iya tuh Nah klektor bangsa ini apa sekulari Pak, klektor tuh, iya Jadi kan saya kan pas itu kan apa, kurang lebih satu bulan Kalau ngerjainnya sama klektor Satu bulan tuh udah sama nanam-nanam ininya sendiri ya Iya, iya itu sama nanam-nanam tanpadi tuh, bener tuh Nah hasilnya sendiri bisa dirasakan? Ya kalau hasilnya sendiri maka ntar kalau motong Pak Oh, kira-kira berapa bulan tuh Pak? 4 bulan Pak, kalau ngerjain 12 ton 12 ton, nah Bapak dibaginya? Ya saya kan namun bersih tuh Pak, namun kan dapet 6 tonan Cuman kan saya kan diambil di depan, cuman kan bersihnya 4 ton tuh Pak, satu orang Oh, jadi Bapak cuman dapet 4 ton? Iya, 4 ton tuh Cukup gak tuh Pak, buat kehidupan sehari-hari? Iya, iya sehari-hari aja cukup Pak, cuman kan Cuman kan Aku naruh gak ada kan? Iya, iya, cuman saya kan naruhnya kan kurang ada tinggang pas-pas doang Pak Terbuat modal lah gitu Pak Kalo 4 ton gitu dijual sekilonya berapa Pak? 400 sekarang Pak 400 rupiah? Iya, iya 400 rupiah satu kilo Per kilo? Per kilo Ini kendalanya apa aja sih masalahnya? Kalau modal-modal kan ini kan modal dari orang, cuman saya minjem Pak Jadi kan buat bayar orang, cuman Kendala serupa juga dikeluhkan petani lainnya Kendalanya apa sih yang dirasakan buat Bapak sebagai petani garapan? Cuman yang modalnya aja yang kagak ada, kurang modal gitu kadang-kadang kita minjem yang modal kan udah minjem nih Makanya kita gak bisa ngembalikan, itu gak dapet lagi Oh Memang bagi para petani di ibu kota, resiko gagal panen terus membayangi mereka Artinya jika tidak mendapat hasil maksimal, jerat hutang akan melilit kehidupan para petani Belum lagi muncul kekhawatiran dari para petani yang tidak bisa menggarap sawah karena ketiadaan modal Kita ngajukan sih permohonan untuk penambahan, untuk apa namanya bantuan Namun masih dalamnya dalam pemikiran-pemikiran oleh pemerintah Pemikiran atau tidak terrealisasi? Sementara baru hanya pemikiran sampai ini belum terrealisasi seperti itu Saya sangat mengharapkan sekali untuk ditambah keuangan yang berada di Gapoktan, Rorotan Jaya ini Seperti apa sih bantuan ini bagi para petani Pak? Bantuan berbentuk yang modal, yang nanti kita berikan kepada petani Pupuk, pesticida, bibit dan lain-lainnya Realisasi bantuan pemerintah sangat diharapkan agar kehidupan para petani tak terpuruk Jika petani sejahtera, pencapaian suasabada beras pun bukan sekedar angan-angan Indonesia sendiri pernah membuktikan pada dunia suasabada beras sebanyak tiga kali Yaitu tahun 1984, 2004 dan 2008 Apalagi menurut data BPS, luas lahan panen meningkat dari tahun ke tahun Tahun 2012 di Indonesia dari sekitar 13,5 juta hektar sawah menghasilkan 69 juta ton Sedangkan di Jakarta, lahan sawah yang ada seluas 1.900 hektare Dengan kemampuan hasil produksi beras mencapai sekitar 11.000 ton Bagai tikus mati di Lumbung Padi, demikian nasib kehidupan para petani di Indonesia Para penggara pelahan di sebuah negeri agraria dengan kekayaan alam luar biasa Jika Indonesia pernah mengalami suasabada beras, artinya negeri ini pernah mampu mencukupi Kebutuhan pangan rakyatnya dengan impor minimal Lalu mengapa ini tidak bisa terjadi di masa sekarang ketika dikatakan kondisi perekonomian negara semakin membaik Dengan mengembangkan komoditas pertanian dengan tepat, kita bisa membantu petani naik kelas Kekuatan-kekuatan yang ada di sini itu jauh lebih nyaman dengan mengimpor terus-terusan Daripada membangun rakyat kita agar bisa mandiri Kalau sekarang kita kerjakan, yang saya katakan kebijakan kita ini tidak pernah utuh Karena masing-masing departemen jalan lebih senang sendiri Bahwa membangun ini bukan membangun perusahaan supaya masuk Fortune 500 Bahwa yang dibanggakan itu bukanlah besarnya ekonomi kita Yang perlu kita laksanakan adalah mengangkat harkat rakyat Kalau harkat rakyat ini sebagian besar masih di pedesaan Dan kemiskinan sebagian besar masih di pedesaan Kita harus menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang ditopang oleh kebijakan keuangan Kebijakan industri, kebijakan perdagangan, semuanya ini sehingga petani bisa naik kelas Pemirsa sulit dibayangkan negara agraria sekaya ini menyimpan kemiskinan luar biasa Sudah seharusnya rahmat Tuhan yang berlimpah ini tidak berubah menjadi kutukan Namun harus dikelola dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini Yaitu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Demikian kacamata Michael untuk saat ini Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan Jadi simak terus kacamata Michael Selamat menikmati